Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa kabar anak-anak hari ini Semoga sangat sehat, tetap semangat Di pagi ini kita masuk kepada pelajaran yang ke-6 Yaitu tentang alkoholik Tapi sebelumnya kita baca doa dulu bersama-sama Alhamdulillah Ya anak-anak kita mulai ya pembahasan kita pada kali ini adalah tentang Asmaulusnah yang kita bahas adalah tentang alkoholik atau Allah Maha Pencipta Alholik ini adalah bagian daripada Asmaulusnah Coba kita ingat-ingat lagi ya Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Malik Ya Kudusu Ya Salam Ya Mu'minu Ya Mu'aymin Ya Azizu Ya Jabar Ya Mutakambiru Ya Khaliq Nah itu alkoholik adalah pembahasan kita saat ini Alholik ini tadi sudah mister jelaskan Dan artinya adalah Allah Maha Pencipta Nah Alholik Itu sudah mister ulang-ulang ke depan tadi Jadi Allah Maha Pencipta Bagaimana bisa baca yang tinggi Ya jadi Kemudian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu disebut makhluk Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta Itu tidak ada yang kebetulan Bahkan daun yang jatuh dari pohon itu sudah Allah takdirkan Ya semua adalah ciptaan Allah dan kereta Allah Allah lah yang menciptakan alam semesta Yang beserta isinya Semuanya sudah Allah menciptakan Banyak sekali macam ya Ada di sekitar kita Yang bisa sering kita lihat ya Ada gunung Ada laut Ada Hewan Ada tumbuhan Ada pepohonan Ada awan Kemudian ada langit Ada bintang Masih banyak sekali Itu adalah ciptaan Allah Nah oleh karena itu dengan adanya ciptaan Allah Ini semuanya yang Semua ini adalah untuk kita Kita diberikan Jasmani Diberikan Kelengkapan Panca indera Kita diciptaan oleh Allah ini Dilingkubi dengan semuanya Tidak hanya kita Tidak hanya kita diciptakan Kita diberi jasman Tapi kita Selain diberi jasmani Diberi kita Kapan Tubuh kita Wajah kita Ganteng Ganteng Hidung kita juga dua Tidak hanya satu Kalau satu lucu Matanya juga Persis ada di kanan kiri Jadi terlihat indah Ya Jadi Allah ini Membuat sesuatu itu dengan Sempurna Apalagi manusia Waholakul insyana Fi ahsani takwim Dan Diciptakanlah manusia itu Dengan sebaik-baik untuk Oleh karena itu Kita harus meneladani Sifat al-kologi Seperti apa? Ya kita yang pertama Kita harus bersyukur atas Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukur itu apa? Bersyukur ya kita Alhamdulillah Kita ucapkan dengan Alhamdulillah Kemudian Kita laksanakan dengan Perilaku kita Terhadap ciptaan Allah Dengan sebaik-baik Yang kedua Kita tidak boleh Merusak lingkungan Lingkungan itu ciptaan Allah Kemudian Memanfaatkan ciptaan Allah Dengan sebaik-baiknya Kemudian Berbuat baik Terhadap semua maklum Allah Kemudian Kita tidak boleh Mencelah Atau Merendahkan Nah Itu ya Anak-anak ya Jadi masih Duanya sekali Sekali Ya Kalau Anak-anak pengen Apa Memetakan Pengen Memberikan contoh Ciptaan-ciptaan Allah Yang ada di Muka bumi ini Atau yang ada di Lingkungan kita Oh Banyak sekali Ya Ya Itu dulu Dari Mr. Arif ya Silahkan Anak-anak di Ulang-ulang Video ini Dipelajari Ya Nanti insya Allah Untuk minggu depan Mr. akan Amin Wabillahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh